Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mana Rancangan Undang-Undang ASN ini mengatur terkait dengan pengangkatan tenaga moral jadi Aparatur Sipil Negara. Lalu bagaimanakah sampai tahap apakah pembahasan Rancangan Undang-Undang saat ini apakah di tahun ini Rancangan Undang-Undang ini bisa disahkan atau seperti apa silahkan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeburuk. Rakan-rekan Presiden Joko Widodo diklaim akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang ASN yang salah satunya berisi terkait dengan persoalan tenaga honorer proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut dan mendapatkan banyak perhatian salah satunya adalah datang dari lembaga legislatif DPR sebab di dalam hal proses pembahasan dan pengesahan perusahaan WSF, DPR RI telah memberikan beberapa catatan kritis khususnya terkait dengan penelapusan tenaga honorer meski demikian, pemerintah Republik Indonesia terus melakukan perbaikan dan pembahanan atas Rancangan Undang-Undang tersebut saat ini pemerintah dan DPR tengah mengodok dan membahas Rancangan Undang-Undang tersebut secara serius terkait dengan poin-poin penting yang perlu dikevisi bahkan kabar terakhir Rancangan Undang-Undang dokumen Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang aparatur sipil negara ini saat ini sedang dilakukan uji pabrik di tiga universitas yang ada di Indonesia Rancangan Undang-Undang SN belakangan ini masih seringkali disebut diskriminatif hanya mementingkan pegawai P3K sehingga dengan adanya revisi Undang-Undang SN tentunya pemerintah bersama DPR akan bekerja semaksimal mungkin untuk datang perlampar BPRU-SN agar tidak lagi disebut diskriminatif nah rekan-rekan sehingga Rancangan Undang-Undang SN yang kabarnya akan disahkan pada bulan Agustus 2023 ini diharapkan tidak diskriminatif dan juga memberikan perhatian kepada nasib penegang morer yang memang sebentar lagi akan dihukuskan pengesahan Rancangan Undang-Undang SN itu rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 seperti yang dikatakan oleh seorang anggota DPR RI Gus Perdi Gaus yang memang merupakan penitian kerja Rancangan Undang-Undang SN dari Komunisi 2 DPR RI yang mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang SN ini sisa menunggu Kutu Palu dan yang berharap Rancangan Undang-Undang SN tersebut dapat disahkan pada bulan Agustus 2023 dia mengatakan bahwa mudah-mudahan setelah masa reses ya ini tanggal 15 Agustus diketahui merupakan akhir masa reses setelah itu akan dibuka masa sidang dan setelah itu pihak DPR RI akan dapat internal dan insola akan menjadwalkan jadwal pleno dari Pembasan Rancangan Undang-Undang SN tersebut dan rekan-rekan demikian pernyataan dari Gus Perdi Gaus yang mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang SN yang mengatur terkait dengan pengangkatan tenaga honorer ini besar kemungkinan akan disahkan pada bulan Agustus 2023 ini semoga saya berjalan dengan lancar demikian video ini rekan-rekan terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati